Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pujastuti sempat menyinggung keberadaan keramba apung di sekitar Danau Kerinci yang tidak terkontrol. Susi Pujastuti menorong pemerintah Kabupaten Kerinci untuk menertibkan keramba tersebut karena dikhawatirkan mengganggu ekosistem danau. Keramba apung yang berada di sekitar Danau Kerinci semakin tidak terhitung jumlahnya. Banyak nelayan di sekitar danau memanfaatkan keramba untuk membudidayakan ikan. Namun jika terlalu banyak, keramba yang dipasang di sekitar danau justru dapat membahayakan ekosistem ikan di Danau Kerinci. Hal ini disampaikan Susi Pujastuti saat berkunjung ke Kabupaten Kerinci kemarin. Nelayan di sekitar Danau Kerinci harus mau diatur terkait pemasangan keramba dan pemerintah Kabupaten Kerinci harus bisa mengatur keberadaan keramba yang saat ini tidak terkontrol lagi. Menurut Susi Pujastuti, keberadaan keramba yang tidak terkontrol di sekitar danau akan mengganggu ekosistem ikan di danau. Salah satunya bisa menyebabkan kematian masal ikan karena peristiwa upwelling seperti yang pernah terjadi di Danau Kerinci beberapa waktu lalu. Sehingga menyebabkan banyak ikan mati dan menimbulkan kerugian bagi nelayan dan pemilik keramba. Susi Pujastuti mendorong pemerintah Kabupaten Kerinci melalui instansi terkait untuk mengatur keberadaan keramba di Danau Kerinci yang disesuaikan dengan kapasitas danau demi ketelestarian ikan di Danau Kerinci. Susi Pujastuti menilai Kabupaten Kerinci memiliki banyak potensi embung untuk dijadikan kolam ikan. Bahkan pihaknya siap untuk membantu alat berat untuk mengolah embung tersebut. Mesti diatur dan mesti mau diatur. Mesti pemerintah harus mau mengatur. Masyarakat harus mau diatur. Kalau tidak, ya semua eksploitasi danau itu kan limited danau itu. Ya akan membuat daya dukungnya sudah hilang nanti lama-lama ikannya hilang. Ya memang harus diatur besaran mata jari, jumlah keramba. Ya sebetulnya ya tidak harus dilarang tetapi harus diatur. Kalau tidak nanti bencana kematian masal ikan akan terjadi setiap tahun. Menanggapi hal tersebut, Bupati Kerinci Adi Rozal akan mengupayakan sosialisasi secara intensif kepada nelayan di Danau Kerinci untuk membatasi pemasangan keramba. Namun saat ini menurut Adi Rozal belum diperlukan perda untuk mengatur keberadaan keramba di sekitar danau. Karena pihaknya masih mengupayakan sosialisasi dan kesadaran masyarakat di sekitar danau. Bisa kita sosialisasikan mereka yang mengikuti apa harus perda dulu. Kita akan persuasinya lebih penting dulu. Numbuhkan kesadaran itu lebih utama ketimbang perda tetapi tidak jalan. Sebab perda ada sanksi. Setiap perda keunturan dibat tak ada sanksi. Nah nanti mereka harus pernah sanksi. Tapi kalau mereka sendiri sudah ada punya kesadaran, kan kita enak, ngomongnya enak mereka juga. Yang danau secara umum sudah masuk RTRW. Kawasan pengembangan budidaya ikan. Tapi yang danau sendiri berapa kepling untuk keramba, berapa untuk perusahaan itu belum.